Halo sahabat YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Oke video kali ini saya akan membahas mengenai peraturan YouTube terbaru di 2019 akhir ini Nah peraturan apa yaitu peraturan COPA ya children online privacy protection attack dimana peraturan itu sangat berpengaruh atau berdampak pada channel kita apalagi channel kita sudah ditinggalkan jadi sangat berdampak ya bagi kalian yang sedang dicinjau saya sarankan untuk men-setting kebijakan YouTube yaitu tentang COPA ya oke seperti apa ya cara men-setting COPA ya sangat mudah ya oke kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara dengan mudah ya mengaktifkan COPA ya kita langsung arahkan aja ke Google Chrome ya Nah kita ke YouTube studio ya oke di sini sudah masuk ke YouTube studio video ya kita arahkan ke simbol full point ini ya kita ke video kita ya oke setelah masuk ke video kita ya di sini ada pengeditan Nah kita ke bawah ya Nah di sini di bawah thumbnail ada pertuliskan di sini di sini ya di sini ya di sini ada aturan kita setting tergantung dengan video kita ya Nah apabila sudah kita tinggal simpan di di sebelah kanan ini ya Nah kita simpan di sini juga YouTube penyeranan kita untuk mewajibkan ya eh peraturan dengan copa ini ya untuk semua kreator ya jadi apabila tidak memenuhi aturan ya tentang copa ini akan berdampak pada channel kita ya apalagi channel kita yang sudah ditinjau ya saya pun yang merasakan dan saya mengalami pula apa tentang channel saya yang ditinjau sampai berbulan-bulan dan setelah saya aktifkan copa ini ya keesokan harinya channel saya langsung di-approve ya atau di monetize ya Oke sekian ya tutorial cara mudah ya mengaktifkan copa ya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh selamat menikmati Terima kasih.